Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama Romu. Inilah Injil menurut kerangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus kerana dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Emmanuel yang bererti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus di dalam pembacaan pertama dari kitab Yerimia, kita dapat mendengar bagaimana Ia menyuruh agar semua pemimpin-pemimpin agar berhenti dalam melakukan kejahatan. Dan oleh kerana nubuatnya itu ada di antara pemimpin-pemimpin pada zamannya itu hanya mementingkan diri sendiri berbanding dengan rakyatnya. Jadi, kita juga diajak untuk melihat diri kita. Adakah kita lebih mementingkan darjat dan status kita? Ataupun kita lebih mementingkan orang-orang yang berada di sekiling kita? Walaupun Nabi Yerimia diancam, tetapi dia terus melakukan apa yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Dia terus bernebuat kepada semua orang. Inilah yang harus dilakukan oleh kita, saudara dan saudari, agar kita sentiasa melakukan kebaikan. Bukan sahaja melakukan kebaikan, malahan memberi contoh yang terbaik melalui diri kita kepada semua orang. Di dalam Injil pada hari ini, kita juga mendengar bagaimana Yusuf, suami Maria, yang mengambil risiko untuk menerima Maria dan kandungannya itu. Ini kerana bagi Yusuf untuk menerima Maria yang telah mengandung itu bukanlah perkara yang mudah. kerana jika kita lihat latar belakang Yusuf, dia adalah seorang yang dikenali ramai dan mana mungkin dia berani untuk menerima Maria sebagai istrinya kerana Maria mengandung tanpa suami. Tetapi melalui melekat Gabriel yang datang di dalam mimpinya membuatkan dia menerima Maria dan kandungannya itu sebagai keluarganya. Jadi saudara dan saudari, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita juga mempunyai risiko dan cabaran di dalam kehidupan kita. Tetapi beranikan kita untuk menerima cabaran dan dugaan di dalam kehidupan kita apabila kita mahu mengikuti Yesus sebagai sang jurus selamat kita. Inilah persoalan-persoalan yang harus kita tanya di dalam diri kita. Pada hari ini, Yusuf memberi inspirasi kepada kita untuk berani membuat keputusan di dalam kehidupan kita. Berani untuk setia di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita demi Yesus Kristus, Sang Raja Penyelamat bagi kita semua. Jadi saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa dan meminta kekuatan agar kita berani untuk mengambil risiko demi nama Tuhan Yesus. Demi ajaran-ajarannya, kita berani untuk bersaksi baginya dan mengongsikan kepada semua orang. Jangan pernah takut akan iman kita. Tetapi percayalah, kerana melalui bantuan roh kudus yang berkarya di dalam diri kita, kita tetap setia. Kita tetap dibantu di dalam pelayanan kita dan di dalam apa sahaja yang kita lakukan. Oleh itu, biarlah kita menjadi seperti Nabi Yeremia, walaupun ditentang, walaupun diancam, tetapi terus setia di dalam apa sahaja yang dilakukannya demi Allah. Begitu juga dengan kita. Kita harus setia di dalam apa yang kita lakukan demi nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, mari kita terus berdoa agar kita dikuatkan, agar iman kita dapat ditegukan dan kita berani untuk terus bersaksi kepada semua orang yang masih tercari-cari dimanakah Yesus di dalam kehidupan mereka. Namun Bapak dan Putra dan Roh Kudus.